Intro Iya pernah dan sepemahaman aku Self harm sama suicide itu dua hal yang berbeda Tapi disclaimer dulu Tindakan ini tidak untuk dilakukan ya teman-teman Jadi yang pertama self harm Self harm itu adalah tindakan untuk Mencoba menyakiti diri sendiri Tapi tidak sampai ke percobaan bunuh diri Seperti contohnya dengan Menggoreskan benda tajam ke tubuh Atau dengan memunturkan kepala ke dinding Kemudian yang kedua adalah suicide Nah ini barulah tindakan percobaan bunuh diri Contohnya dengan Menggantung diri atau meminum Zat-zat yang beracun Kalau menurut aku pribadi Self harm dan suicide itu saling berhubungan Dimana self harm itu sendiri kan Kegiatan menyakitkan diri sendiri Nah menyakitkan itu Tidak ada campur tangan dari luar Tapi menyakitkannya itu Ya dari dirinya sendiri gitu Tapi jika seseorang terkena self harm Kebanyakan dampaknya akan melakukan suicide juga Tapi jika seseorang tersebut terkena self harm Tapi masih sayang kepada dirinya Maka akan menghindari Maka akan menghindari Yang namanya suicide itu Tapi jika seseorang itu sudah tidak sayang dengan dirinya Maka akan berdampak pada suicide itu Jadi orangnya itu akan melakukan Kegiatan bunuh diri itu Atau disebut dengan suicide juga Jadi menurutku Self harm dan suicide ini adalah Suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang ya Jadi untuk self harm itu sendiri Perlaku melukai diri sendiri Sebagai bentuk pelampiasan emosi Sesaat tanpa berniat untuk bunuh diri Sedangkan kalau suicide atau bunuh diri Ini tindakan yang dilakukan oleh seseorang Untuk mengakhiri dirinya sendiri Sebagai akibat dari rasa putus asa Atau juga bisa karena kesehatan mental Gangguan kesehatan mental seperti depresi Bipolar Oke menurut aku Biasanya mereka melakukan hal ini Karena mereka sudah merasa Tidak lagi berguna dalam hidupnya Ini juga bisa disebabkan oleh banyak faktor Yang pertama mungkin mereka pernah mengalami kegagalan Mengalami penolakan Atau bisa kiti oleh orang lain Atau bisa juga mereka berada di lingkungan yang toksik Dan juga mungkin yang terakhir Mereka juga telah mengalami gangguan mental Dan ini juga bisa dipicu oleh faktor media Yang memberitakan hal-hal Tentang bunuh diri atau self-harm Jadi mereka merasa tertrigger Untuk melakukan yang serupa Sebab dari self-harm dan suicide itu Menurutku yang pertama itu Seseorang itu tidak dapat mengendalikan emosi Jadi misalnya emosi dari luar Maupun dari emosi diri pribadi Seseorang itu tidak dapat mengendalikannya Maka self-harm itu akan muncul gitu Terus yang kedua Karena depresi juga Terus yang ketiga juga ada Karena stres Mungkin stres tugas Maupun stres yang lainnya Terus yang keempat Menurutku itu Tidak punya teman cerita gitu Jadi misal Seseorang itu punya masalah Tapi dia itu tidak tahu Mau cerita ke siapa Jadi orang itu kayak Memendam masalahnya sendiri gitu Jadi kalau misal Ada temannya Ada teman dekatnya Dan dia bisa cerita Dan otomatis kan Semakin lega gitu kan masalahnya Jadi untuk penyebab Seseorang melakukan Self-harm dan suicide Itu sebetulnya dari Masalah dari dirinya sendiri ya Kayak misalkan Kesehatan mental Terus dia Depresi Bipolar Dan sejenisnya itu Memicu banget Buat mereka melakukan Self-harm atau suicide Lalu yang kedua Seseorang ini memiliki Trauma yang mendalam Dari suatu peristiwa Di masa lalu Nah juga Self-harm dan suicide ini Bisa terjadi karena Seseorang kurang dapat Mengendalikan emosinya Dan juga Pada contoh-contoh Kasus yang Saat ini Sedang banyak Terjadi Suicide Dan self-harm sendiri itu Terjadi akibat dari Penyalahgunaan Obat-obatan terlarang Atau alkohol Oke mungkin ini sedikit Yang bisa aku share ya Yang pertama Teman-teman Kalau ada masalah Jangan pernah terpikir Untuk melakukan Tindakan-tindakan tersebut Mulailah untuk Menerima diri sendiri Dengan cara Mensyukuri hal-hal Yang bisa kita syukuri Karena lebih banyak Hal yang harus kita syukuri Daripada masalah Yang harus kita hadapi Kemudian yang kedua Adalah Love yourself Atau cintai diri sendiri Dengan cara Menambah Value diri kita Dengan mengisi Kegiatan-kegiatan kita Dengan hal-hal yang bermanfaat Yang ketiga Apabila ada masalah Jangan dipendam sendiri Cobalah untuk Mengekspresikan Lewat tulisan Atau lewat gambar Atau bisa juga dengan Bercerita kepada orang yang dipercaya Semisal Udah mentok banget nih Itu bisa banget Untuk Minta bantuan Ke yang ahli Seperti sikolog Atau psikiater Dan yang terakhir Yang paling penting adalah Stay correct with God Atau Tetap terhubung dengan Tuhan Mungkin teman-teman yang muslim Bisa Berzikir Atau Memperbanyak ibadah Terus juga bisa Mendatangi kajian-kajian Yang menambah Kawasan Terus habis itu Dan berkumpul dengan Orang-orang yang baik Mungkin teman-teman yang Agama lain Bisa disesuaikan dengan Agama masing-masing ya Dan tentunya Ini juga bisa didukung Dengan adanya Keluarga Atau lingkungan yang bisa Men-support gitu ya Dengan kegiatan-kegiatan Pencegahan Agar tidak terjadi Hal-hal yang demikian Untuk cara mengatasinya sendiri Yang pertama itu Mungkin pergi ke psikolog gitu Terus tanya-tanya Tentang cara Solusi bagaimana Supaya self-harm Dan suicide ini Dapat terhindari gitu Terus yang kedua Mungkin Kalau aku pribadi ya Mungkin aku Aku pasti cerita Ke orang tua gitu kan Biar masalahnya itu Lumayan lega gitu Terus yang ketiga Itu tuh Apa Mungkin ya Harus bercerita Dengan teman dekat gitu Mungkin Teman dekatnya itu Bisa ngasih solusi Bisa ngasih arahan gitu Untuk cara mengatasi Dari Self-harm Dan suicide ini Kalau menurutku ya Sebisa mungkin Kita Mengarah pada Hal-hal yang positif saja Tidak usah terlalu memikirkan Atau Terlalu Overting gitu ya Sebisa mungkin Kalau diperlukan Kita bisa konsultasi Dengan Para psikiater Atau psikolog Itu sangat Membantu sih Menurutku Agar kita tuh Jangan Yang terlalu Dipikirin Dan dibuat beban Hidup Nah Ujung-ujungnya Kalau kita Terlalu memikirin Itu bisa Memicu Salvan dan suicide Buat teman-teman Yang lagi merasa Dalam masa berat Atau sulit Jangan pernah Kehilangan harapan Karena sebenarnya Masih banyak Kesempatan-kesempatan Di dunia ini Yang masih bisa Kita coba Dan kita usahakan Stay positive Mungkin closing statement Dari aku Semangat buat teman-teman Jangan sampai kita tuh Terkena Self-harm Dan suicide ini Karena dua hal ini Akan merujuk kita Kepada Hal yang tidak benar Jadi kalau misalkan Teman-teman punya masalah Diselesaikan dengan baik-baik Semua masalah Pasti ada solusinya Asal teman-teman itu Berusaha untuk mencari solusinya Semangat teman-teman Jadi untuk closing statement Dari aku Mungkin untuk sebesar masalah Apapun yang dihadapi Setakut apapun trauma Yang dialami Kita tuh Tidak salahnya juga Untuk membagi cerita kita Kepada orang-orang yang terdekat Dan juga kita bisa Pergi ke psikolog Atau psikiater Sekedar untuk berdiskusi Lalu berkonsultasi Yang lebih baik lah pokoknya Jangan sampai kita tuh Terlalu Dengan Apa namanya Emosi diri kita sendiri Terhadap suatu masalah apapun Bisa sampai terjadi Self-harm dan suicide itu Semangat terus untuk Kita semuanya Sebisa mungkin Menghindari dari Self-harm dan suicide Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!